Luhut 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 Sejen Partai Golkar Lodewik Fredrik Paulus mengaku tidak mengetahui ada campur tangan dari Luhut Binsar Panjaitan terkait penunjukan dirinya sebagai pengganti Idrus Marham. Namun, dia menyebut Luhut sebagai komandannya. Saya tidak tahu apakah Pak Luhut ada campur tangan, tapi yang jelasnya komandan saya, kata Lodewik di kantor DPP Golkar. Lodewik menjelaskan, Luhut pernah menjadi atasannya Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau Sat 81, Gutor. Lodewik masuk Satuan Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat pada tahun 1981. Dua tahun kemudian atau 1983, dia direkrut Luhut di Sat 81, Gutor. Saat itu, Luhut yang masih berpangkat Wali Kota Infantri adalah Komandan Sat 81, Gutor. Sedangkan wakilnya adalah Prabowo Subianto, yang kala itu berpangkat Kapten Infantri. Dia, Luhut, Komandan saya, Wakilnya Prabowo. Apakah kurun waktu itu dia menilai saya apa dan bagaimana, saya tidak tahu. Apa ada yang tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya berusaha bekerja bebas tegasnya. Mantan dan Jen Kopassus ini menyebut, tak ada pesan khusus dari Luhut saat dirinya ditunjuk sebagai Sekjen Golkar. Untuk posisi Sekjen, Air Langga memilih Lodewik Friedrich. Paulus menggantikan Idrus Marham, yang telah dilantik menjadi Menteri Sosial.